Saudara hanya karena cemburu, seorang pemuda di Kota Medan Sumatera Utara tega menyiram kekasihnya dengan air keras. Akibat luka bakar yang diderita, korban pun pada akhirnya meninggal dunia. Putra Nakula, pemuda berusia 25 tahun ini ditangkap petugas unit reskrim Polsek di Lituwa setelah diketahui sebagai pelaku pembunuhan terhadap Syahbila Nurohima, yang tidak lain merupakan kekasihnya. Pelaku sengaja menyiramkan air keras ke tubuh korban hanya karena cemburu usai menuding korban telah menduakannya. Awalnya pelaku hanya berniat untuk memberi korban pelajaran. Namun, banyaknya luka bakar yang diderita korban membuat korban akhirnya meninggal dunia. Kapolsek di Lituwa AKP Zulkifliharah menyebut, sebelum menyiramkan air keras ke tubuh korban, pelaku terlebih dahulu menjemput korban di rumahnya dengan tujuan ingin membawa korban jalan-jalan. Namun, pelaku membawa korban ke kawasan pemakaman etnis Tionghoa dan menyiramkan air keras ke tubuh korban. Saat melihat korban kesakitan, pelaku sempat membawa korban pulang ke rumahnya. Kepada orang tua korban, pelaku mengaku korban disiram air keras oleh orang tidak dikenal yang membuntuti mereka. Korban pun akhirnya meninggal, meskipun keluarga korban sempat berupaya membawa korban ke rumah sakit. Ini tersangka ini melakukannya disini dipegang sama panit, apa, panit luar dengan soda api, cari HCL atau soda api dia, dia bilang orang, air keras dia bilang orang. Apa motifnya Pak Kamu? Jadi disiramkannya ke tubuh si korban, nama korban Sambila. Apa motif pelaku melakukan penyiraman air keras? Kini pelaku akan terancam akan dipenjara selama seumur hidup atau maksimal dengan hukuman mati karena tidak menutup kemungkinan akan dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Terima kasih.